Nah oke guys masih di tema tentang gelisirkan sekarang kita akan membahas tentang CDI Suzuki Thunder ya jadi banyak teman-teman yang masih bingung bentuknya seperti apa CDI nah CDI ini bentuknya seperti ini karena untuk pas kebetulan untuk Suzuki Thunder ini CDI nya ada di bawah tanki jadi ngumpet ya nih CDI nya disini ini saya ganti merek Indoparts ya pengapiannya udah bagus udah oke lagi jadi ini yang bawaannya sudah error melemah jadi ketika diengkol hanya mengeluarkan api sedikit ya ini rumus kelistirkan banyak teman-teman ya yang harus dipahami ini jadi kalau untuk apinya kecil bener-bener koilnya bisa jadi CDI nya atau bisa jadi akinya ya tergantung ada beberapa macam-macam ya untuk tentang kelistirkan untuk video prakteknya pembuktiannya bahwa CDI lemah dan normal udah saya upload ada di playlist tentang kelistirkan Suzuki Thunder ya jadi ciri-cirinya adalah keluar apinya hanya klik sekali doang ketika teman-teman ngengkol ini seharusnya kan prek-prek gitu kan itu mau klik satu doang klik satu doang gitu kan diengkol klik satu doang udah gitu doang di kabel koil businya sehingga tidak akan mau menyala pengapiannya kecil kalau misalkan pengapian itu disebabkan dari CDI ya tapi kalau akinya lemah ya akinya lemah biasanya warnanya oren warna pengapian pada busi ataupun kabel ini warnanya oren tapi kalau akinya sehat dia akan warnanya biru dan ungu itu bagus sempurna ya makanya saya sarankan akinya harus normal di atas 12 di atas 12 volt ya jadi ketika teman-teman saya pakai aki bang akinya kok tetep pengapiannya kecil gitu kan ya kalau akhirnya nggak sehat nggak dicek ya itu susah untuk mengecek bahwa aki itu masih sehat atau enggak ya makanya temen-temen pasang volmeter cuma 25.000 ya bahkan ada yang jual 18.000 di online ya itu buat mendeteksi kitrok aki bekerja atau tidak gitu videonya akhirnya udah saya upload tentang volmeter ya Hai ataupun pakai multitester juga bisa mengecek-mengecek jadi kalau untuk kelistirkan-kelistirkan harus bener-bener banyak belajar lah ya untuk pengalaman saya ganti CDI indopat seharga berapa ya 250 ya kurang lebih segitu 250 untungnya tidak udah nyampe 300an karena saya banyak banget yang harus dibeli kabel bodi kiprok karbu aki ya waktu itu nyampe 900 habis ya Hai jadi kalau misalnya temen-temen nyari orinya susah ya walaupun ada tapi mahal bisa temen-temen pakai indopat ya yang penting pada saat pemakaian jarak satu jam harus ada jeda ya ada istirahat semua kelistirkan itu harus ada jeda agar adem ataupun dingin ya semua komponen atronik itu panas karena ada arus-arus kelistirkan yang mengalir ya panas Oke semoga jelas untuk tentang sugi tander CDI nya ada disini kemudian nih orinya seperti ini sudah error itu pakai indopat jangan lupa di subscribe ikuti channelnya next video selanjutnya sekian terima kasih ya